hari ini kita akan berbagi kepada kawan-kawan semua tentang jalur on off Oppo a1k jadi buat kawan-kawan semua kemarin saya melihat bahwa banyak sekali yang kewalahan soal on off ini jadi saya akan berbagi kepada kawan-kawan di bagian mana saja kah itu ada yang harus direparasi jadi buat kawan-kawan semua Hai sebelum menonton dulu saya mau meminta kebetulan kawan-kawan semua untuk di like dan di subscribe channel kita ini karena jika kalian sudah melihat dan subscribe maka channel kita ini akan berkembang dan kita juga bisa berbagi kepada kawan-kawan semua tentang bagaimana khas peti skematik kita akan berbagi pula nanti kepada kawan-kawan semua jadi saya dari teknis ini ya meminta kepada kawan-kawan semua untuk ngelike dan subscribe channel kita ini untuk membantu untuk mengembangkan channel kita ini jadi buat kawan-kawan semua langsung saja ya seperti ini kawan-kawan ini jalur volumenya volumenya dan tombol power ini ya terlalu lebih kucak dulu ya ini dia kawan-kawan tombol on off pada handphone Oppo a1k jadi ini adalah tombol on off nya tombol kayaknya itu dia yang warna merah keberadaan kawan-kawan semua kawan-kawan kita jumpa disini Hai langsung bisa disini juga mungkin kita mau pakai inset untuk menghidupkannya ya saya menghidupkan saya aja cuma dua seperti ini disini dikasih barat ini adalah sebuah pinset jadi pinset ini kita kasih disini dan kita kasih di kawan ini maka dia akan hidup dan setelah itu kalau seandainya kalau disini ada putus dia maka kepada kawan-kawan semua silahkan cari di calon ini ini dia disini coba cek disini Apakah ada tangan setelah itu pesananya enggak ada mungkin disini dia ada sebuah motor resistor silahkan dicek disini atau apa itu komponenya saya enggak tahu kali tapi yang penting disitu ada komponen dekat CPU apa itu ya dekat MMC dekat MMC dia disini Hai nah di silahkan dicek di tegangan sini setelah itu kalau seandainya enggak ada lagi silahkan kalian cek di atasnya di sini aja hasil jalurnya ada tiga satu disini satu disini dibawah satu dua tiga ada tiga titik silahkan kalian cek disitu kalau seandainya udah enggak ada reaksinya disitu silahkan kalian di sini dulu ada ada resistor 11802 1k resistornya ukurannya 1k itu setelah itu kesananya kalian tidak menemukannya silahkan kalian cari lagi di yang menuju ini di atas dekat AC power dia dekat AC power ini yang ada merah ini silahkan kalian cari kalau nggak salah ini disini ada komponennya dekat AC power itu yaitu seperti sebuah lilitan kalau nggak salah ini adalah sebuah lilitan yang menuju ke AC power kalau seandainya sama sekali enggak ada tegangan dari sini nanti maka kalian kepada kawan-kawan semua silahkan kalian angkat saja AC powernya ini lalu kalian jempor dari sini menuju ke lilitan ini kalau nggak salah sama tali itu lilitan atau apa itu seperti macam lilitan dia nah setelah itu kalau kalian sudah menjempornya maka semua jalur yang menuju ke apa ini tadi ke komponen yang dibawa tadi itu akan hidup dia nah jadi kepada kawan-kawan semua yang lagi membutuhkan seperti itulah kawan-kawan jalur menuju AC power yang menuju ke tombol on off Oppo asatuka dan kepada kawan-kawan semua juga bangkali kawan-kawan semua membutuhkan jalur volume nah seperti ini dia kawan-kawan jalur volume jalur volume jalur volume nya ini satu titik ya kalau ini jalur volume nya ini volume bawah ini dia yang menuju ke sini di bawah warna kuning ini ini adalah volume bawah jalur volume kalau saya kita jempor di sini maka dia bisa tertekan mungkin ada kawan-kawan yang lagi membutuhkan cari jalur volume juga sekalian yang berbagi ini adalah konektor nya yang warna kuning silahkan ikuti saja ini kawan-kawan dia ini menuju ke sebuah komponen resistor 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 1801 ini resistor nya kawan-kawan resistor adalah disini ukurannya 1k juga lalu kalau sananya disitu nggak ada reaksi maka silahkan kalian cari lagi di CPU ini CPU ini tau soalnya sama sekali nggak ada reaksi dari situ maka pelarian kalian langsung saja ke CPU karena di dalam CPU cuma disitu ada jalur volume bawah jadi disini ada pinnya di atas silahkan hitung satu dua tiga empat lima enam jadi enam pin dari sudut sini silahkan kalian hitung berarti enam dari sudut siu kanan menuju kanan lalu turun ke bawah itu adalah pinnya dan untuk kawan-kawan juga lagi lagi membutuhkan volume jalur volume atas ini dia di bawah volume atas ini dia kawan-kawan jalurnya dekat socket LCD kalau nggak salah ini ini dekat socket LCD warna hijau ini dia menuju ke atas ini menuju ke atas ini adalah pinnya di atas lalu menuju sama dia juga dengan home key ini ini warna kuning warna biru hijau ya warna hijau dia menuju ke resistor r186 r18001k ini adalah resistor ukurannya satu kawan-kawan dan dia menuju ke atas kalau nggak salah ini ini juga mudah menuju nanti hai 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 sabar kawan-kawan warna hijau kita telusuri kemana menuju dia lagi situ Hai dia menuju ke IC power kawan-kawan jadi volume atas itu dia menuju ke pin IC power bawah seperti inilah pinnya ikon-kawan IC power nya jadi kepada kawan-kawan semua disitu ada kita hitung 1 2 3 4 5 berarti 1 2 3 4 itu menuju dari sudut kanan menuju ke bawah 4 setelah itu 4 lagi menuju kiri oke jadi disitu lah ada pin untuk IC power disitulah ada pin IC power untuk menuju ke volume atas jadi kepada kawan-kawan semua yang lagi membutuhkan saya cuma mau berbagi saja karena buat kawan-kawan kebanyakan kulihat ada permasalahan di konektor IC power dan volume wow jadi kebanyakan semua silahkan like dan subscribe channel kita ini kenal kita ini dan saya juga minta maaf kepada yang mempunyai borneo skematik ini bukan kita mau pamer tapi kita cuman hanya saja mau berbagi kepada kawan-kawan untuk pengalaman dan pelangganannya jadi buat kawan-kawan semua lagi silahkan like dan subscribe channel kita ini kenal kalian sudah subscribe maka channel ini kita akan berbagi dengan pemasan-pemasan info yang lain demikian dan terima kasih kepada kawan-kawan salam dari teknis ini ya selamat malam selamat menikmati